Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat otomotif disini saya kedatangan bit injeksi yang mana bit injeksi ini pengapiannya adalah hilang kita akan coba perbaiki motor bit injeksi ini yang mana pengapian pada motor injeksi ini hilang yang langkah-langkah yang pertama kita cek bagian seekring seekring nya barangkali di bagian seekring ini ada yang putus ya jadi cek dari yang paling mudah dulu jangan lupa like comment dan subscribe pada channel ini semoga nantinya bisa kami berkarya lagi nah kita lagi proses pengecekan seekring yang mana setelah dicek ya tidak ada yang putus ya tidak ada yang putus jadi bukan penyebabnya pada seekring ini nah ini masih tidak ada pengapiannya nah lalu kita cek bagian yang standar samping ternyata di bagian standar samping ini ya kabelnya dimakan tikus ya jadi putus karena dimakan tikus nah kita langsung sambung saja langsung kita perbaiki ya teman-teman juga bisa cek di rumah manakala ada motor pengapiannya hilang ya bisa juga ini di switch standar bersampingnya putus ya kita sambung kembali ya pastikan sambungannya harus kuat jadi nantinya menjadi pengapiannya juga nanti tidak tidak agil ya sambung yang kuat nih nah kita lagi proses penyambungan ya jangan lupa dikasih solasi biar tidak menempel ya pastikan solasinya juga rapat kuat ya untuk solasi saya kali ini saya tidak pakai solasi tapi pakai plastik yang dibakar karena pas beneran solasinya habis ya jadi ya kita siasati dengan cara seperti ini ini tanpa model ya ini bengkelnya nggak model jadi kita pakai plastik saja ya lalu kita setelah rapat kita panasi dengan korek dengan api pastinya solasi dengan cara seperti ini lebih kuat daripada ya solasi yang bikinan pabrik ya pastinya solasi dengan cara seperti ini lebih kuat daripada ya solasi yang bikinan pabrik ya lalu ini lebih kencang lebih kuat dan nanti dilepasnya pun lebih sulit ini sudah rapi kita coba sambungkan soketnya ini sudah rapi ya kabelnya kita soketnya coba kita sambung apakah pengapian pit injeksi ini ada apa masih tidak ada jadi untuk soket standar sampingnya itu ada di situ ya di leher ya itu nanti barangkali teman-teman bisa cek ya di rumah nah ini sudah tersambung harus sampai ke kunci nanti kalau tidak sampai ke kunci jadi bisa lepas ya kita cek nah ternyata pengapiannya ada ya muncul pengapian kita langsung tes hidup apa tidak Alhamdulillah bisa nyala normal kita ada kendala berarti untuk masalah pada pit injeksi ini ada di kabel switch standar samping terima kasih tutorialnya semoga bisa bermanfaat wassalam terima kasih